kita memang tidak punya ilmu sebesar ilmunya mereka kita tidak punya ilmu seluas ilmunya mereka namun terkadang ilmu agama itu karena saking luasnya bisa diketahui oleh orang yang kecil tidak diketahui oleh orang yang besar bisa saja Rasulullah SAW bertanya di majlis tentang sebuah pohon disitu ada bubakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang bisa menjawab pertanyaan Nabi kemudian Abdullah Ibn Umar yang masih pikir dia berkata kepada bapaknya dan bapakku sesungguhnya aku tahu apa yang ditanya oleh Rasulullah SAW tapi karena ada engkau tadi saya tidak berani menjawab bapaknya tidak tahu, anaknya tahu umurnya masih dibawa, ilmunya juga dibuah Umar tapi ada di antara ilmu terkadang diketahui oleh siapa? anak kecil, jelas ya? dan juga selanjutnya Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran kisah Nabi Sulaiman dengan burung khut-kut kisah Nabi Sulaiman dengan burung khut-kut tiba-tiba suatu hari Nabi Sulaiman kehilangan burung khut-kut beliau bertanya di mana khut-kut? kalau seandainya dia tidak datang aku kan sembelih dia atau aku siksa dia dengan siksa yang pedih tiba-tiba datang burung khut-kut dia mengatakan ini kan luar biasa Nabi Sulaiman itu beliau punya kelebihan yang diberikan oleh Allah beliau punya kerajaan yang kerajaan beliau tidak pernah dimiliki oleh siapapun manusia di muka bumi ini sebelum beliau dan setelah beliau luasnya beliau menguasai manusia menguasai jin juga dikuasai oleh beliau binatang-binatang semua dibuat kekuasaan beliau tiba-tiba datang seor burung ahad tu bimalam tuhit bih waih Sulaiman sesungguhnya aku mengetahui sesuatu apa yang gak aku mengetahui aku melihat ada istana yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Beltis yang punya istana yang sangat luas apa Nabi Sulaiman berkata hai bekapurno kehe nabi yonampu gak ada Nabi Sulaiman seperti itu kamu nih anak buah saya mengajarkan saya gak ada Nabi Sulaiman seperti itu beliau berkata datangkan kepada saya bukti kalau seandainya apa yang kau ucapkan benar ini seorang Nabi perbedaan Nabi dengan sekor burung itu perbedaan diantara langit ke tujuh sampai sumur baru tapi Nabi Sulaiman tidak membuat beliau sombong dan angkut disebutkan oleh imam ibn al-Qaib rahimahullah disebutkan oleh imam ibn al-Qaib ada seseorang bertanya sama gurunya kemudian gurunya tidak tahu tapi diantara muridnya faham kemudian kata gurunya marah gurunya masa saya guru kamu gak tahu kamu murid saya tahu marah dia kemudian kata muridnya wahai guruku engkau tidak semulia Nabi Sulaiman dan saya juga gak sehina burung put-put Nabi Sulaiman 15-10 perbedaannya Nabi Sulaiman tidak menolak bisa difaham Al-Ibrah saudara-saudara Al-Ibrah adalah al-Dalil al-Ibrah al-Dalil kapan seseorang itu menyampaikan dalil dari Al-Quran dan Sunnah maka wajib kita terima tapi kalau saatnya dia tidak mendapatkan dalil sebesar apapun dia sehebat apapun dia maka kita tidak diharuskan untuk mengikuti kecuali dengan dalil bisa difaham ya